Halo, jumpa lagi di belajar bahasa Inggris dasar. Kali ini kita akan membahas tentang past continuous tense. Past continuous tense ini adalah mirip dengan present simple tense, cuman ini bentuknya past di masa yang lalu. Maka past continuous tense ini adalah sebuah kalimat atau kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan sebuah pekerjaan atau tindakan yang sedang berlangsung di masa lalu. Jadi ada dua unsur, sedang berlangsung dan di masa lalu. Jadi sedang berlangsung di masa lalu. Ini penting ya. Sedang berlangsung di masa lalu. Seperti itu. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah positifnya as, subject, plus to be, itu was sama were, plus verb ing, plus object. Negatifnya as, subject, plus to be, was atau were, plus not, plus verb ing, plus object. Interrogatifnya adalah to be-nya dulu, was atau were, plus subject, plus verb ing, plus object-nya. Untuk verb ing silahkan baca lagi, dengarkan lagi video-video di sebelumnya, di playlist. Untuk was dan were ini, kita menggunakan was untuk apabila subject-nya ini tunggal, cuma satu. Single, singular. Sedangkan kalau were, ini adalah apabila subject-nya jama. Misalkan they, maka were, karena ada banyak orang. Mereka itu banyak orang. Paham ya? Sampai sini. Contohnya seperti ini. They were playing tennis yesterday. Mereka sedang bermain tennis kemarin. They were not playing tennis yesterday. Mereka sedang tidak bermain tennis kemarin. Were they playing tennis yesterday? Apakah mereka sedang bermain tennis kemarin? Nah, seperti itu. Bentuknya kira-kira seperti ini. Biasanya digunakan untuk menceritakan. Jadi ketika dalam sebuah cerita, kita mengungkapkannya kepada teman kita saat ini, maka kita menggunakan pass tense ini, atau pass continuous tense ini. Paham ya? Mudah sekali. Jangan lupa like, subscribe, and share. Anda tahu caranya. Sampai jumpa di video berikutnya.